Mengecekan jalur reaktifasi kereta api Cibatu, Garut, Jawa Barat, Rabu Pagi disambut antusias ribuan pelajar dan warga. Ya, ribuan pelajar ini memadati sejumlah titik yang dilintasi kereta istimewa yang jalurnya baru beroperasi kembali setelah 36 tahun non-aktif. Ribuan pelajar, Rabu Pagi tumpah ruah memadati stasiun Garut, Jawa Barat. Sambil membawa bendera, para pelajar ini tampak antusias menyambut kedatangan kereta inspeksi 4. Meski tidak memiliki kesempatan masuk ke dalam gerbong kereta, ribuan siswa dan warga tetap antusias dalam kesempatan ini. Selain stasiun Garut, para pelajar dan warga juga memadati setiap stasiun yang berada di jalur Cibatu hingga Garut Kota. Lihat kereta itu namanya. Lihat aja gitu. Cuma bagian apa aja tadi, cuman megang bener aja. Cuma gitu aja. Tidak ada penjelasan apa-apa. Menurut pemerintah setempat, kegiatan ini sengaja digelar sebagai bentuk edukasi kepada para siswa. Ada 10 ribu siswa. Dari berapa sekolah? Dari 10 ribu, 7 kesempatan. Kita pakai fungsi edukasi bahwa dengan awal ini kan tidak langka ya. Jadi kita memanfaatkan untuk sumber belajar. Kereta api ini sengaja dioperasionalkan dalam rangka uji coba reaktifasi rel kereta Cibatu Garut. Ditargetkan awal Maret ini sudah diresmikan operasionalnya. Rel kereta api Cibatu Garut berhenti operasional tahun 1983. Sementara reaktifasi kembali dilakukan sejak 2018 lalu. Dengan kata lain, jalur rel ini baru dihidupkan kembali setelah selama 36 tahun tidak aktif. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.